Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan cara untuk membuat kelas di Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Dilansir dari Wikipedia Indonesia, Google Classroom atau yang bahasa Indonesia-nya Google Class adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampikan proses berbagi file antara guru dan siswa. Lalu, bagaimanakah cara untuk membuat kelas di Google Classroom? Yang pertama, masuk terlebih dahulu ke platform Google Classroom. Pastikan akun email kita sudah masuk ke Google Classroom. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mengklik tanda tambah yang dilingkari. Klik buat kelas untuk membuat kelas baru di Google Classroom. Lalu, tampilan akan berubah menjadi privasi dan keamanan seperti berikut. Jika sudah dibaca semuanya, maka kita hanya perlu untuk mencintang kolom tersebut. Lalu, tampilan akan berubah seperti ini. Untuk membuat kelas, bagian yang pertama ada nama kelas yang harus diisi. Kita bisa isi itu dengan nama mata pelajaran. Di sini, contohnya pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu, di kolom bagian ini, kita bisa isi itu dengan nama guru mata pelajarannya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan nama saya sendiri. Lalu, di kolom mata pelajaran ini, kita bisa mengisi kembali nama mata pelajaran yang akan dibuatkan kelasnya. Lalu, di kolom ruang, kita bisa isi dengan nama kelas yang akan kita ajar. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan kelas 11 IPA 1. Selanjutnya, klik buat. Maka, tampilan akan berubah seperti ini. Lalu, dapat dilihat di sini ada kode kelas, yang mana kode kelas ini akan digunakan oleh murid untuk bergabung ke dalam kelas kita di Google Classroom. Selanjutnya, agar nanti kelas kita dapat berjalan secara kondusif, kita bisa lakukan pengaturan. Klik logo yang dilingkari. Di sini ada deskripsi kelas, boleh diisi, boleh tidak. Scroll ke bawah sampai ada pilihan forum. Lalu, pada pilihan forum, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Kita ubah menjadi siswa hanya dapat memberi komentar. Fungsinya, agar hanya guru yang dapat memposting tugas. Kalau sudah, kita bisa klik simpan yang terletak di kanan pojok atas. Maka, akan ada pemberitahuan bahwa setelan disimpan. Jika sudah, maka tampilan awal Google Classroom akan berubah seperti ini juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.